Secara hikmat, upacara bendera dalam rangka peringatan hud kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun digelar di halaman sekolah Amore Prime School, Karang, Tengah, Kota Tangrak. Seluruh dewan guru dan pengurus siayasan dan sejumlah siswa dilibatkan dalam momentum upacara 17 Agustus ini. Kepala SMA Amore Prime School, Endi Rondelino Manas mengutarakan, meski di masa pandemi COVID-19, semangat persatuan dan kesatuan para dewan guru, pengurus siayasan dan siswa di momen hud kemerdekaan ini tetap menggelora. Situasi tentu berbeda pada umumnya, tetapi semangat kemerdekaan masih tetap sama. Merayakan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam situasi pandemi tentu berbeda, tetapi di sekolah Amore Prime School, baik guru maupun siswa tidak kehilangan semangat untuk merayakan hari kemerdekaan yang ke-76 tahun negara Indonesia. Hari ini kita merayakannya secara virtual, seperti tahun kemarin sama, anak-anak tetap mengobarkan semangat yang sama dari rumah, didukung oleh orang tua, sedangkan kita guru yang didampingi oleh yayasan, kita juga merayakannya dari sekolah. Selain itu, seluruh warga sekolah Amore Prime School juga berharap pandemi dapat segera berakhir, agar pembelajaran tatap muka dapat dikelar kembali. Para guru dan siswa juga sudah sangat rindu dengan metode pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan di sekolah. Tentu saja sebagai insan pendidik kita menaruh harapan yang kuat agar pandemi ini secepat mungkin berlalu. Karena bagi pendidikan, pendidikan yang dilakukan secara virtual itu bukan ideal yang diidamkan oleh seorang peserta didik. Tetapi pendidikan yang semestinya adalah pendidikan yang dikolaborasi antara teori pendampingan yang praktis. Usai upacara, para radewan guru dan siswa juga menyanyikan lagu-lagu bertema kebangsaan yang menggambarkan semangat perjuangan. Moria Hatsanianota melaporkan untuk CTV Network.